PEMIRSA MOMEN LUAR BIASA Saat start dalam suatu lomba lari 200 meter, tiba-tiba sepatunya terlepas. Ia pun terpaksa berbalik dan memasang sepatunya kembali. Menyerah? Siapa bilang. Walau harus kehilangan detik-detik berharga dan tertinggal cukup jauh, ia tak menyerah begitu saja. Setelah sepatunya kembali terpasang, ia lalu coba mengejar lawan-lawannya. Kita lihat sekali lagi, saat sepatunya terlepas, setidaknya ia kehilangan waktu sekitar 7 detik untuk memasang dan berlari kembali. Walau tertinggal jauh, eng-eng-eng, dalam waktu beberapa detik, ia berhasil mengejar lawan-lawannya. Lihat, di detik ke-19, ia berhasil melewati pelari ke-5. Selanjutnya, di detik ke-33, ia melewati pelari ke-4. Di detik ke-35, ia melewati pelari ke-3. Dan satu detik setelahnya, ia berhasil melewati pelari di peringkat ke-2 dan pertama. Ia berlari begitu cepat, memenangkan lomba lari tersebut dan disambut sorak-sorai keluarganya. Siapakah anak ajaib ini? Ia adalah Lele Crevor, putri dari seorang petinju profesional, pemegang sabuk juara 3 kelas tinju, Terence Crevor. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa malam hari ini. Saya Novia Putih Pama. Saya Mzi Ardi Winata. Kami pamit undur diri, sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!